Pemilihan Gubernur Jakarta makin ramai dengan munculnya poster Budi Satrio Jiwandono, Keponakan Prabowo Subianto, bersama Kaisang Pangarep, Putra Bungsu Presiden Jokowi. Kaisang memenuhi syarat pasca Mahkamah Agung mengubah aturan syarat usia cagup-cawagup. Kami tinggalkan Anda dengan informasi ini, Saudara. Saya Mercy Tirayo dan saya Francisco Don Asiano pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Poster Budi Satrio Jiwandono, Keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024 didampingi Kaisang Pangarep, Putra Bungsu Presiden Jokowi, ramai di media sosial. Setelah akun media sosial Sufi Dasko, Ketua Harian Gerindra, turut menampilkan poster tersebut. Keduanya diusung jadi pasangan pemilihan Gubernur Jakarta. Budi yang menjadi wakil Ketua Umum Gerindra, belakangan populer sebagai juru bicara di Pilpres 2024. Tapi kepastian majunya Budi di Pilkada masih menunggu keputusan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Padahal keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai Gubernur Jakarta berada mendatang. Penjelasan Habibur Rahman kepada publik untuk menetralisir penjelasan Budi Sang Calon yang diusung Gerindra. Kepada kompas.com, Budi Jiwandono menjelaskan, saya sudah merima arahan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Untuk Pilkada DKJ, Partai Gerindra sudah mengantongi nama yang akan diusung. Nama yang ada akan diumumkan pada saatnya. Sementara Kaisang mulai digadang-gadang dalam dua hari ini ke publik. Setelah Kaisang dianggap memenuhi syarat maju sebagai calon wakil gubernur. Syarat ini diberikan Mahkamah Agung yang mengubah aturan usia calon yang tadinya paling rendah 30 tahun saat penetapan pasangan calon menjadi paling rendah 30 tahun saat pelantikan pasangan calon. Saat ini putra bungsu presiden tersebut masih berusia 29 tahun dan memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Tentang pasangan Budi Kaisang masih belum ditanggapi serius Partai Demokrat. Saat ini Demokrat lebih memilih calonnya sendiri. Demokrat adalah koalisi Gerindra dalam Pilpres 2024. Semua punya potensi. Tentu yang tokoh-tokoh apakah tokoh senior, tokoh pemberitahan yang sekarang ada di pemberitahan, tokoh-tokoh muda ya. Demokrat pun sedang mempersiapkan lah. Paling tidak kami mempersiapkan untuk calon wakil, wakil gubernur. Nah apakah kepastian nanti pasangannya siapa-siapa ya nanti tergantung pembicaraan antara partai-partai. Koalisinya sama-sama KIM juga atau bisa beda lagi ini untuk DKI? Belum bisa dipastikan. Karena kontelasi sampai hari ini kan kita memang solid di KIM. Dan sekarang kan yang muncul kan masih wacana-wacana. Kecuali kalau suatu saat Mas Budi dan Mas Kaisang bisa akan daftar ke Demokrat, ya baru bisa komentar. Masih semia dulu.